Intro Kawan-kawan assalamualaikum apa kabar Kita lihat perkembangan loni kelulut yang dimana 2 minggu yang lalu saya ada buat konten pemasangan topping Kloni kelulut yang kita baru dapat di hutan ya Selepas 2 minggu saya lihat memang dia sudah naik topping Tapi tanda-tanda dia membuat kantong madu yang baru itu tiada ya B-Bread yang sewaktu pemasangan topping ini dibuat masih ada ya di bagian topping itu Sudah dibawa turun di sini ya Kita lihat bagaimana sudah keadaan dia Perkembangan propolis dia Pembuatan propolis baru di dalam topping ini bagus Tapi belum ada tanda-tanda dia membuat kantong madu yang baru Mutongan log kita sudah buat Terus kita pasang topping Nampak kayaknya masih belum ada tanda-tanda ya Kita boleh lihat lah belum ada bentuk-bentuk kantong madu yang baru dibuat di sini Kali ini saya tidak akan membuat pemotongan log gunakan cara topping ini Sebaliknya saya akan tukar dia ke dalam kotak Terus seperti beberapa kelulut yang saya buat sebelumnya Kita ambil contoh Nih 2 di atas nih 1, 2 Kita guna kotak begini saja ya Jadi telur semua madu ada di dalam nih Membesarkan lubang topping Pemotongan log Inilah jalan terakhir yang saya akan buat Menggunakan kotak yang besar ya Sudah terbukti ya Sudah 2 koloni Saya buat 3 koloni Termasuk yang ini Nah ini dia baru mula berkembang Ini pun tadinya koloni yang hampir pupus ya Telur dia pun baru mula mau berkembang Sekarang dia baru mula aktif Tinggal di mecorong Panjang Cara lama sebenarnya Cara sebelum saya mula menggunakan kaedah topping menuping ini Cara beginilah yang saya guna Dari bambu, dari log kayu Saya belah terus saya kasih masuk Di dalam kotak yang besar Bila kita buka Semua kita boleh nampak sekali Telur, kantung madu, kantung bibret Tidak payah lagi kita mau risau Pasal kelulut punya madu Tidak mau naik di topping Di samping itu juga kebaikan Kita menggunakan cara kotak Begini kotak besar Demi telur akan cepat berkembang Sebab ruang sangat luas ya Jadi kita tidak sekat perkembangan telur Sekaligus Perkembangan koloni itu Untuk yang ini Saya tidak mau tunggu lama-lama lagi Bagi saya dua minggu itu sudah cukup lama ya Sudah sediakan tiang baru Untuk kita simpan kotak itu nanti Yang ini kita belah Telur Madu Semua kita masuk di dalam satu tempat Nah Disini kita boleh perhatikan ya Kalau kita lihat dari bagian sini Nampak Kawasan nih Ini baru yang di atas ya Belum lagi yang di dalam tuh Kita tidak tahu berapa luas Lagi dia punya ruangan Yang masih ada di dalam Nih Hybrid Kantung madu baru Biasanya kalau kita jumpa Log yang besar Dia punya lubang Kita pasang topping pun Dia akan cenderung Menutup Lubang topping itu Jadi selagi Masih ada ruang kosong Di dalam log itu Dia tidak akan naik topping Garak terakhir Satu saja Kita pindahkan dia Di satu kotak yang besar Disitulah dia punya Madu Disitu juga lah Dia punya telur Nah Boleh dilihat ya Sarang dia Besar Memang super Di atas 10 cm ya Disini sampai sini telur Ini Sampai di ujung sini Madu Jadi kalau begini Dia punya keadaan Sampai bila Dia mau naik topping Kalau kita tidak Buat cara seperti ini Tidak tahu Berapa lama Baru kita akan nampak Dia punya madu Di atas topping Persoalan dia Sampai bila Dia mau naik topping Kalau di dalam log itu saja Dia punya lubang Ataupun dia punya Ruang kosong besar Bayangkan Kawan-kawan Sudah pernah dapat Sarang yang sebesar ini Nih Kita perhatikan Log yang sudah dibelah Lihat Seberapa besar Dia punya ruangan Disini Itulah sebabnya Walaupun Kita sudah Coba cara lain Dia masih tidak Mau naik topping Inilah penyebab Utama dia Rongga-rongga Dia banyak sekali Di dalam lubang Kayu ini Sangat luas Disini sudah banyak Gantung madu Yang di dalam Patutlah Dia tidak mau naik topping Rupanya sarang Dia di dalam Itu besar Terima kasih telah menonton! Kita sudah selesai Bagian telur ini Kita tidak dapat Posisikan dia Seperti Posisi asal Yaitu Menghadap ke atas Kita terpaksa Baringkan dia Lama kelemahan Dia akan berubah Juga sendirinya Sebab kalau kita Paksa Secara menegak Telur dia Dia akan Lebih tinggi Daripada Tak Saya tidak mau Nanti Waktu kita menutup Telur ini akan terhimpit Nanti rosak Kantong madu ini Kita tempelkan dia Di bagian dinding-dinding Kotak ini Sekarang kita mau tutup dia Pas tuh selesai Terima kasih telah menonton!